Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Bandung, Emma Sumarna menyampaikan kasus kumulatif aktif COVID-19 di Kota Bandung terjadi penurunan. Dari 9.000 kasus saat ini ada sekitar 1.800 kasus kumulatif aktif. Selain itu, BOR atau Bad Occupancy Rate juga semakin membaik, sudah di angka 26,84 jauh di ambang batas WHO, artinya hal tersebut sudah semakin membaik dan semakin terkendali. Emma memprediksi kondisi kumulatif aktif yang semakin menurun dan transmisi yang landai dipengaruhi oleh vaksinasi COVID-19, karena saat ini vaksinasi di Kota Bandung mencapai sekitar 54 persen. Terkait relaksasi, Emma menegaskan tetap mengacu pada instruksi Menteri Dalam Negeri terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Hal tersebut pun berlaku untuk meetings, incentives, conferencing, dan exhibition atau MICE. Saat ini hanya meeting saja yang diperbolehkan, sedangkan yang lainnya belum diperbolehkan. Konferensi, musda, munas, hal tersebut pun belum bisa dilakukan. Eksibisi dan pameran pun belum bisa dikelola, sedangkan terkait pariwisata, Emma mengatakan tetap menunggu kebijakan level pemerintah pusat. Namun jika ada yang sifatnya semacam gray area, bisa saja ada peluang untuk dibuka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!